Hari ini saya akan membuatkan tutorial mengenai cara membuat media pembelajaran multimedia menggunakan Xpli. Xpli itu sebenarnya hampir mirip seperti Sparkle Video Scrap, hanya saja ini versi online tidak perlu diinstal di laptop Bapak Ibu. Caranya tinggal kita buka browser, kemudian kita ketikkan xpli.com di browser Bapak Ibu. Nah, muncul seperti ini. Ini adalah halaman awal, Bapak Ibu tinggal klik login di sini. Lalu pilih Google, kita login dengan menggunakan Google. Bapak Ibu tinggal pilih akun mana yang ingin Bapak Ibu pakai. Nah, setelah itu Bapak Ibu tinggal klik new video yang warna hijau ini. Nah, pada saat awal Bapak Ibu memakai, Bapak Ibu akan diberikan tour guide. Bagaimana caranya menggunakan aplikasi Xpli ini, Bapak Ibu bisa ikuti sampai selesai. Terus, di sini saya akan awali dengan memasukkan text. Misalnya, di sini saya tinggal klik add title, kemudian saya ketik judulnya. Nah, judulnya, Bapak Ibu yang sudah memiliki storyline bisa langsung copy paste saja. Misalnya judul saya, Metamore Posis Kupu-Kupu. Oke, tulisan ini bisa kita ubah font-nya. Saya akan turunkan dulu, digeser. Saya double klik, lalu font-nya saya ubah menjadi font yang saya pilih. Bebas di sini. Kemudian ukurannya juga bisa saya perkecil. Warnanya bisa kita ubah sesuai selera kita. Kemudian letak tulisannya apakah di kiri, tengah, atau kanan juga kita bisa tentukan. Kemudian saya perkecil kotak ini, sesuai dengan besarnya tulisan. Terus, setelah saya menambahkan tulisan ini, saya bisa atur efek. Ada built-in. Built-in ini adalah caranya tulisan ini tampil. Apakah dengan cara tulis tangan, ataukah muncul tipis-tipis, ataukah pin, pop, slide, sesuai dengan selera Bapak Ibu. Setelah itu, saya akan tampilkan gambar. Nah, di sini, di sebelah kiri, ada menu picture. Saya klik picture. Lalu, saya tidak akan menggunakan gambar di sini, karena gambar di sini tidak sesuai dengan keinginan saya. Saya klik di sini upload. Lalu, selek image. Saya tinggal pilih gambarnya yang sudah saya download, misalnya gambar metamorfosis, atau mungkin logo sekolah, dan sebagainya untuk pembukaan, terserah dari Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah saya pilih gambarnya, kemudian saya klik upload file. Nah, gambarnya nanti akan muncul di My Library seperti ini. Bagaimana caranya meletakkan gambar ini di scene? Caranya tinggal klik gambarnya, kemudian kita tarik, kita letakkan di bawah tulisan metamorfosis kupu-kupu. Nah, sudah muncul seperti ini. Ukuran gambarnya bisa kita tarik dengan, bisa kita besarkan dengan menarik, titik warna biru. Nah, kita bisa pilih efeknya, draw-nya. Apakah kita mau buat draw? Saya pikir kalau untuk gambar tidak cocok menggunakan draw, saya pilih saja fade atau pin. Nah, seperti ini. Lalu, setelah tulisan gambar, saya akan memasukkan musik atau audio. Nah, di sini saya pilih musik tema. Musik tema itu akan berbunyi sepanjang video kita. Saya pilih yang ini, misalnya feeling lucky. Nah, caranya kita klik tulisan audionya ini, lalu kita tarik, tempelkan di bawah. Oke. Kita coba preview. Nah, ini masih terpisah-pisah, belum menjadi satu slide beberapa gambar ini. Nah, kita mau jadikan tulisan dan gambar ini menjadi satu slide. Caranya adalah, kita klik salah satu, lalu kita pencet shift, kita tahan yang ada di keyboard laptop, kemudian kita klik gambar kedua. Oke. Lalu di sini ada pilihan group. Kita pilih group. Oke. Ini sudah menjadi satu slide. Nah, slide ini harus kita tentukan. Kira-kira butuh berapa detik. Cara mengubahnya, di sini ada elemen. Kita klik. Ini standarnya adalah 3. Kita hapus. Saya ganti dengan misalnya 7 detik. Enter. Nah, di sini ada time bar. Ini yang atas adalah untuk tulisan, yang bawah adalah untuk gambar. Saya ingin gambar muncul setelah tulisan, tidak bareng-bareng seperti ini. Maka, gambarnya saya geser. Nah, seperti ini. Lalu kita coba review. Saya juga akan memasukkan suara saya, misalnya, metamorfosis kupu-kupu. Saya akan menggunakan audio. Klik audio. Lalu saya klik upload. Select audio. Lalu saya cari di manakah audio saya simpan. Misalnya ini. Saya klik. Lalu kemudian saya klik open. Kemudian upload file. Nah, tadi namanya adalah su. Ini ya. Saya akan coba play dulu. Metamorfosis kupu-kupu. Metamorfosis kupu-kupu. Ya. Cara memasukkannya, bagaimana? Cara memasukkan ke dalam slide. Tinggal kita klik judulnya ini. Lalu kita tarik. Kita lepaskan di kotak ini. Kita lepaskan di kotak ini. Ya. Nah, maka akan muncul di atas sini. Kita bisa atur suara kita yang warna merah ini. Yang warna merah ini tulisan suara kita. Kita bisa geser. Kita akan munculkan, misalnya, berbarengan dengan kemunculan gambar. Ini adalah munculnya tulisan. Ini adalah munculnya gambar. Atau kita bisa geser ke belakang lagi. Lalu kita coba preview. Nah, apa yang kurang di sini? Di sini suara musiknya terlalu keras. Kerasnya melebih suara saya. Maka suara musiknya harus saya kecilkan. Di timnya ini saya kecilkan. Misalnya saya buat jadi 10 persen saja. Atau 11. Saya coba preview lagi. Oke, seperti itu. Lalu, saya akan membuat slide kedua, Bapak-Ibu. Untuk membuat slide kedua, saya akan memasukkan tulisan dulu. Misalnya di slide kedua itu, saya akan menjelaskan tahapan. Saya klik add title. Tahapan. Metamorphosis. Lalu, tulisan ini bisa saya pilih. Usahakan Bapak-Ibu memilih tulisan yang mudah untuk dibaca. Jangan yang seperti ini. Lalu, ukurannya bisa kita pilih. Kemudian, setelah itu, kotaknya kita kecilkan sesuai dengan besarnya tulisan. Lalu, kita tarik. Kemudian, kita tinggal masukkan gambarnya dengan cara klik picture. Lalu, misalnya gambarnya tadi sudah saya upload. Misalnya, diawali dengan kupu-kupu bertelur. Contoh ini ya. Oke, gambarnya sudah saya masukkan. Jangan lupa efek tulisannya kita tentukan. Di sini saya memilih draw. Kemudian, efek gambarnya juga kita tentukan. Misalnya, saya di sini memilih pop. Pop. Oke. Lalu, saya jadikan menjadi satu slide. Caranya, klik salah satu. Ini bisa kita besarkan. Kita zoom in. Klik salah satu. Lalu, tekan shift pada keyboard. Klik yang kedua. Kemudian, kita klik group. Oke. Kemudian, tentukan timingnya. Misalnya, 7 detik juga. Enter. Nah. Di sini, saya ingin tulisannya muncul duluan. Kemudian, gambarnya belakangan setelah tulisan selesai muncul. Saya akan coba review. Oke. Saya ingin memasukkan suara. Suara yang kedua. Saya tidak punya suara yang kedua. Saya pakai sama saja seperti suara pertama. Caranya, kita klik suaranya. Kalau sudah kita upload, kita tarik. Ditariknya, kita lepaskan di kotak saja. Di kotak slide. Supaya kita tidak perlu menghitung lamanya waktu dari awal. Jadi, tinggal kita atur di sini. Warna merah ini kita geser. Kita mau munculkan pada detik keberapa. Saya misalnya ingin memunculkan suara saya setelah suara gambar. Maka, tinggal saya geser setelah suara gambar di sini. Kita coba review. Nah, seperti itu. Sekarang, kita akan coba preview dari awal sampai akhir. Slide pertama dan kedua. Nah, seperti itu. Lalu, setelah misalnya kita sudah selesai sampai pada slide terakhir, kita mau export mengubah ini menjadi video. Kita simpan menjadi video. Caranya, tinggal kita klik export. Kemudian kita klik di sini public. Kita tulis judulnya. Saya ulangi lagi. Klik export. Public. Tulis judulnya. Kita hapus dulu. Misalnya, metamorphosis. Satu. Nah, kita pilih yang high quality misalnya. Lalu, kita klik export. Nah, proses ini akan berlangsung selama beberapa saat sesuai dengan lama dan durasi dari video yang Bapak Ibu buat. Saya akan skip. Nah, ketika sudah selesai, muncul seperti ini. Congrats. Your video is ready. Tinggal kita klik watch it. Ini slide kedua. Oke, untuk mendownloadnya Bapak Ibu, tinggal kita klik my video. Nah, di sini sudah ada video yang sudah kita buat. Tinggal di sini ada strip 3. Kita klik. Lalu, download. Oke. Kita tunggu sampai downloadnya selesai. Sudah selesai. Tinggal kita klik panah ke atas. Show in folder. Nah, ini kita beri nama, Bapak Ibu. Supaya kita tidak lupa. Metamorphosis Kuku Kuku 1. Nah, video ini juga akan kita play. Ini berjenis MP4. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Bukan yang ini ya. Videonya yang ini ya tadi ya. Saya ulangi lagi. Saya coba play. Nah, contohnya seperti itu. Saya rename. Kemudian, setelah video ini selesai. Kita tinggal upload ke YouTube. Nah, caranya kita buka YouTube. Kita tunggu sebentar. Sampai terbuka YouTube-nya. Setelah kita buka YouTube. Maka di sini ada klik buat, Bapak Ibu. Di samping foto Anda. Terus kemudian di sini klik buat. Kita klik upload video. Sampai terbuka YouTube. Muncul seperti ini, Bapak Ibu. Tinggal kita klik pilih file. Lalu kita cari file yang tadi sudah kita buat. Kita download metamorphosis kupu-kupu. Klik open. Nah, ini proses upload ke dalam YouTube. Nah, kita tulis judulnya. Misalnya metamorphosis kupu-kupu. Deskripsinya materi. Plus 6. Misalnya seperti ini ya. Nah, kemudian kita scroll ke bawah. Pilih di sini tidak. Video ini tidak dibuat untuk anak-anak. Kemudian kita klik berikutnya. Lalu kita scroll ke bawah. Ini monetisasi. Bapak Ibu dilewati saja. Next berikutnya. Di sini saya pilih non-aktif. Saya klik berikutnya. Kemudian ini juga saya lewati elemen video. Visibilitas. Visibilitas itu ketersediaan. Apakah untuk pribadi atau publik. Kita klik saja publik. Lalu kita klik publikasikan. Sebelumnya di sini dia sudah memberitahukan linknya Bapak Ibu. Tinggal kita copy linknya. Salin link video. Tinggal kita klik salin. Lalu kita publikasikan. Oke. Tutup. Nah, ini videonya sudah terupload di YouTube. Tinggal kita kirim ke YouTube. Anak-anak. Atau kita linknya nanti akan kita kirim ke pengumpulan video. Di sini saya akan kirim saja ke WhatsApp. Ini adalah linknya. Oke. Kalau link ini saya klik. Saya akan langsung diarahkan ke video yang tadi saya buat. Nah, dimikian Bapak Ibu. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih.